Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang berbahagia Datuk Seri Haji Mohan Amin Nondin Abdul Rajis Datuk Bandar Kuala Lumpur Yang berbahagia Datuk Samson Baharim Mohan Jamin Pemangku Timbalan Ketua Pusul Caya Pencegahan SPRM Yang berbahagia Datuk Han Chiru Pengarah SPRM Kuala Lumpur Yang berbahagia Datuk Raja Simon Adil Raja Penasihat Bandar Raya Kuala Lumpur Yang berbahagia Datuk Mohan Safi Mohan Pengarah SPRM Kuala Lumpur Pegawai Pengarah SPRM Dan Dewan Raya Kuala Lumpur Dan hadirin yang dihormati Kemajis menandatangani Ikral integriti korporat Antara kontraktor di bawah Siljahan Jabatan Kejubatan Awam Dan Dewan Raya Kuala Lumpur Dengan seorang jaya pencintaan Rasulah Malaysia Kuala Lumpur Hadirin yang dihormati Bagi memohon keberkatan Baris kita petang ini Dibusyikan Ustaz Sayyid Abdullah Sayyid Nudin Untuk memimpin bacaan doa Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Salat Drawshirrahim Salat wasalamu ala ashafi al-anbiya wal-musalim Wa'ala alihi wa ashabihi adma'in Allahumma leka alhamdu wa leka alshuk La ilaha illa enta subhanan Inna kunna min alzalimin Allahumma ina nasalka khirahadayal yom Wakhirahadayal asbah Wakhirahadayal shahar Wakhirahadayal am Fata'u wa nasara'u wa barakatuhu wa hudah Allahumma rahman ya rahim Pada petang yang berbahagia ini Kami menzahirkan rasa kesyukuran kami kepada mu ya Allah Atas segala nilamahmu dan kesejahteraan hidup Yang telah kau kuniakan kepada kami Pakalah cahaya petunjukmu Agar kami sedang biasa berada dalam rahmat dan kasih sayangmu Persempena manis Menanda tangani ikral Encik Rinti Kopa Lawan Banaraya Kuala Lumpur Dia akan disaksikan bersama oleh Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Amin Ropin Bin Abdul Aziz Datuk Bandar Kuala Lumpur Dan yang berbahagia Datuk Samson Baharim Bin Muhammad Jamin Di badan kedua pesudaya pencetahan SPR Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam untuk Duiti Salam untuk Duiti Salam untuk Duiti Salam untuk Duiti Salam dan berbahagia-bahagia salam Syukur saya kehadap Allah SWT Kerana dengan lipah punnya Dapat kita bersama-sama pada petang ini Sebenar matris menanda tangani ikral Encik Rinti Koperan Antara kontraktor-kontraktor di bawah Sesediaan Jabatan Kecutaan Awam dan Penangkutan Bandar di BKL Dengan SPR Kalau Lumpur Kita sebenarnya memang menggalakkan Mana-mana pihak Untuk bekerjasama dengan SPR Dalam memastikan negara kita bersih Dari tiada rasuah Salam untuk kuasa Sebenarnya isu rasuah ini Merupakan isu kita semua Bukan bermakna isu rasuah ini berlaku hanya di BKL Di agensi-agensi keranaan Dia berlaku di mana-mana Selagi kita deal dengan manusia Tetap akan berlaku Kecuali kalau kata-kata agensi itu mahalikat Mungkinan perkara itu tak berlaku Tapi selagi kita berhubungan dengan orang yang bernama manusia Perkara itu kita tidak akan dapat elakkan Tapi dengan adanya kerjasama yang kita jadinkan Antara kita sesama agensi kerajaan Dan juga petang-petang traktor swasta Dan juga pabrik ini kita Maksudkan perkara ini dapat kita takani Dan juga kita dapat kuat ke perkara ini daripada berlaku Terlebih dahulu pada petang yang penuh berkat ini Saya ingin merekamkan sepinggi berhargaan Kepada Jabatan Ketuteraan Awam dan Penganggutan Bandar Dewan Bandar Raya Perlumpur Kerana kesungguhan jabatan Ini untuk memiteras segala bentuk rasuah Dengan mencadangkan kepada petang-petang di bawah seliannya Agar memeterai akudani dalam majlis Kita bertang-petang kontraktor-kontraktor di bawah seliannya Jabatan Ketuteraan Awam dan Penganggutan Bandar GBKL Setelah setiap perubahan SPM, perubahan GBKL, perang-perang dan perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam satu Malaysia Salam sehati sejua Salam bintu-binti Salam bintu rasuah dan berbagai-bagai salam Syukur saya yang ada Allah SWT Kerana dengan lipah pun yang dapat kita bersama-sama pada petang ini Sebenarnya majlis menandatangani ikran kentu-binti korporat Antara kontraktor-kontraktor di bawah sesediaan Jabatan Ketuteraan Awam dan Penganggutan Bandar GBKL dengan SPM Kita sebenarnya memang menggalakkan Banyak-banyak pihak untuk bekerjasama dengan SPM Dalam memastikan negara kita bersih Dari pejabat rasuah dan penguasa Sebenarnya isu rasuah ini Merupakan isu kita semua Bukan bermakna isu rasuah ini berlaku hanya di GBKL Di agensi-agensi kerajaan sana Dia berlaku di mana-mana Selagi kita deal dengan manusia Tetap akan berlaku Kecuali kalau katalah di agensi itu mereka Mungkinan kalau itu tak berlaku Tapi selagi kita berhubungan dengan orang yang bernama manusia Perkara itu kita tidak akan dapat elakkan Tapi dengan adanya kerjasama yang kita jadinkan Antara kita sesama agensi kerajaan Dan juga betul-betul kontraktor swasta Dan juga pabrik ini Kita merasakan Sekarang ini dapat kita takani Jadi kita dapat uang perkara ini daripada berlaku Terlebih dahulu pada petang yang penuh berkat ini Saya ingin merakamkan sepinggi perhayaan Kepada Jabatan Kejutanan Awam Dan pengadukan bandar Dewan Bandar Raya Perlumpur Kerana kesungguhan jabatan Ini untuk memiteras Segala bentuk rasuah Dengan mencadangkan kepada penyakit-penyakit Di bawah sediaannya Agar memeterai Aku jadi dalam majlis kita pada petang ini Sekarang ini untuk maklumatnya Kebadah 844 agensi Ataupun syarikat Yang terdiri daripada pelbagai jabatan swasta Dan juga di O Telah menandatangani CIP Ataupun kerat integriti korporat Bersama Spera Saya juga ingin mengambil kesempatan Mengucapkan jantar terima kasih Kepada yang mengajar Satu Seri Hagi Muhammad Nordin bin Abdul Aziz Berapa di DKL Dan kontraktor-kontraktor terlibat Kerana dengan kehadiran anda semua pada petang ini Menandakan anda komited Untuk mempromosikan nilai-nilai Integriti dan takbirus yang baik Serta menyokong usaha kerajaan Dalam memerangi rasuah Bukan sahaja dalam sektor korporat Tetapi juga Malaysia secara kesuapan Kehadiran yang bahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan di sini Merupakan sesuatu yang sangat penting Kerana ia menggambarkan sokongan Padu dan komitmen yang tinggi Dalam menyokong segala usaha Mementerak rasuah oleh kerajaan Khususnya SPM Untuk menabarkan aktiviti Dan memerangi segala bentuk rasuah Serta mempromosikan nilai takbirus Korporat yang baik Dalam kalangan kontraktor-kontraktor Di bawah selean DKL Majlis ini juga merupakan Majlis yang kita adakan Kali keluar dengan DKL Yang mana sebelum ini Melibatkan Jabatan Pelaksanaan Projek Dan Penyelenggaraan Bangunan JPPP Dan ini juga jelas menunjukkan Pihak DKL memang amat perhatian Dan juga mengambil cenakan proaktif Dalam membantu SPM Dalam usaha kita memperas rasuah Dengan menjadikan para kontraktor Yang mendapat kontrak DDBKL bersama-sama Dalam usaha kita untuk menerangi rasuah Oleh itu mengambil kira Jumlah syarikat Iaitu sebanyak 80 syarikat Kontraktor berkelas D4 dan D5 Yang mana nilai kontrak berjumlah 2 juta Bagi tempoh 2 tahun Yang mendapat kontrak di Jabatan ini Jadi objek hari ini memang Sesuatu yang amat signifikan Dan wajar Diadakan bagi mencapai matlamat bersama Iaitu melahirkan masyarakat Yang bebas rasuah Dan juga Budaya berinterditi tinggi Alhamdulillah Terlebih dahulu saya ingin Merakamkan setinggi-tinggi Penghargaan Daripada pihak Pusuhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRF Kerana bersama-sama Dapat memberi kerjasama Yang sangat tinggi Dalam majlis pada petang ini Dan terima kasih juga Atas krisis Sama yang diberikan oleh semua kontrak DDBKL Yang hadir pada petang ini Bagi sama-sama Menjayakan majlis Menentangani Ikran Integrity Komprat Untuk makluman Dewan Dari Kuala Lumpur Melalui Jabatan Integrity DDBKL Telah mengadakan Kali pertama Majlis Menentangani Ikran Integrity CIP Bersama pihak Selanjaya Ketiga Rasuah Malaysia Kuala Lumpur pada 28 April 2016 yang lalu Yang melibatkan Sebanyak 24 kontrak Di bawah Jabatan Peransanan Projek Dan Perjalanan Bangunan Jadi kita mengambil Inisiatif Pertamanya Kita sendiri Dewan Dari Kuala Lumpur Mengambil inisiatif Menerima Seorang pengarah SPRM Di Dewan Dari Kuala Lumpur Jadi Dewan Dari Kuala Lumpur Sebenarnya ada Seorang pengarah SPRM Di Dewan Dari Kuala Lumpur Dan ada Jabatan Integrity Dan kedua Dan kedua Tujuan Jabatan ini Bukan sahaja untuk Mencegak Memberi Kegoran Tetapi dia juga akan Membuat Perbagai program Untuk Menjadikan Pertamanya Dewan Dari Kuala Lumpur Ini lebih Perintegriti Dan yang kedua Kita pergi Selangkah lagi Kita mengadakan Ikrat Integrity Korporat ini Bersama dengan Kontraktor Yang Dewan Dari Kuala Lumpur Ini Rasanya Tak tahu lah Mungkin ada Hampir seribu Kontraktor rasanya Kerana kita ada 26 Jabatan Dengan 10 ribu Kaki tangan ini Jadi Saya rasa Dan Dewan Dari Kuala Lumpur Membelanjakan Saya ingat Kalau Yang ada kaitan Dengan kontraktor ini Membayar kontraktor ini Mungkin Hampir 1 bilion Setiap tahun Yang kita belanjakan Ini Sama ada Tender itu Besar Atau tender kecil Dan Segala macam Projek dan pendengaran Yang terdapat Di Kuala Lumpur Jadi kita telah Adakan Ikrat Integrity Korporat Pada bulan April lalu Dan ini merupakan Kali kedua Manjelis Menerit tangan ini Ikrat Integrity Korporat Bersama SP Rime Dan Pelaksanaan Sebagai inisiatif Untuk Mewujudkan Satu Persekitaran kerja Yang lebih Telus Dan bebas Dan rasuah Jadi kita tak Enak Sebab yang Yang akan Membuat aduan Adalah Yang mereka Tidak puas hatilah Sama ada Konflik Tidak menjalankan tugas Itu dengan betul Umbangnya kita nak sedar. Jadi apabila kita buat kerja itu, kita nak buat kerja mengikut spesifikasi ataupun skop-skop kerja yang telah ditetapkan supaya apabila pihak Tuan mengadakan kerja-kerja menjalankan, melaksanakan projek penyelenggaran ini adalah mengikut perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan dan pakar-pakar yang boleh lompok juga mengesahkan kerja sebut sebelum bayaran-bayaran yang dibuat itu sejajar dengan kerja-kerja yang dilaksanakan Jadi kalau pihak kontraktor tak mengikut skop kerja atau spes kerja yang telah dilaksanakan dan pakar saya pula meluluskan tak mengikut spes itu, kira dua-dua salah. Satu salah secara di dunia ini, satu salah di akhirah itu. Yang itu dua-dua nak saya jawab. Masalahnya lah bagi orang Islam lah. Jadi saya rasa pada sesi kedua ini juga kita berharap kontraktor melalui pembah, kita juga mengadakan satu lagi usaha iaitu melalui pendaftaran secara online Corporate Integrity Sistem Malaysia untuk tapisan. Ini satu usaha baru. Jika lulus tapisan kedua berkenan maka para kontraktor akan dibenarkan untuk menyandar tangani Ikrat Integrity Corporate ini Apa makna dia adalah apabila kita dah melantik Tuan-tuan sebagai kontraktor, kita akan hantar list ini kepada SPRM untuk melihat ada tak di kalangan kontraktor ini terlibat dengan list rasuah Jadi kalau didapati ada terlibat kita akan halang dia daripada Sain Integrity itu satu dan seterusnya dia kena blacklist lah tak akan dapat menyertai mana-mana lagi projek-projek di Kuala Lumpur lah dan saya juga sedang menimbangkan iaitu di masa akan datang bagi kontraktor-kontraktor yang memasuki kerja di Kuala Lumpur dan apabila mereka mendapat kerja tersebut kita akan masukkan dalam perjanjian itu memakna dalam perjanjian itu jika kontraktor ini didapati terlibat dengan kes rasuah di masa-masa lalu secara terindak langsung projek ini akan dibatalkan jadi akan masuk dalam perjanjian itu pada masa akan datang dan ini adalah antara penambahbaikan yang sedang diusahakan oleh Derema Lumpur supaya kita lebih telus lah jadi elemen pematuhan komplain ini amat penting untuk memastikan hanya kontraktor yang berintegriti saja yang dibenarkan untuk urusan dengan DBKL di masa akan datang dan langkah tegasnya adalah sebagai bukti komitmen jawam dari Kuala Lumpur untuk memastikan tak diurus komprat yang baik dan menjadikan asas bagi kerjaan dan perlaksanaan ke sebuah projek dan perkhidmatan yang disediakan oleh DBKL sebuah ruangan dengan itu pihak DBKL amat berterimakasih dan mengalukan kerjasama dengan SPRM dalam menantara tangan integriti ini sebagian mana yang tuan-tuan dan perempuan maklum pasukan petugas asas SPRM telah ditubuhkan yang meneriti secara khusus kelemahan sistem dan prosedur bagi memantapkan proses kerja DBKL jadi sebenarnya DBKL telah pun ada task force bersama di mana setiap jabatan di DBKL ini akan dipantau dan dilihat di segi proses kerja di segi cara kerja di segi ada tak yang tidak telus lah jadi kita akan menambahkan lagi cara kerja ini dan proses kerja ini supaya tidak ada berlaku ketirisan dalam kita menjalankan tugas umpamanya kalau kita nak memilih orang bagaimana nak masuk flat DBKL BPR tu kan ataupun bagaimana kita nak mendapatkan lesen perjaja jadi DBKL macam-macam orang kata macam-macam ada setiap yang kita buat ni ada saja boleh dislewinkan kan sama ada lesen perjaja tu sama ada nak dapat rumah nak dapat projek jadi kita sentiasa kena menambahbaikkan lagi sistem kerja kita supaya lebih terus di masa akan datang program ini akan diteruskan di lelaki jabatan dan DBKL memandangkan dia dapat memendung dan mencegah berlakunya gejala rasuah di persekitaran tempat kerja kerana integriti tidak terhad kepada satu perkara saja seperti yang disebutkan oleh Dato' Samsun tadi dan sebaliknya perlu dicerminkan dalam semua tindakan sama ada melalui penampilan sikap dan keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi dia tidak dapat lari daripada bergantung kepada integriti setiap daripada ahlinya malah seseorang kutu sebenarnya amat bergantung kepada integriti ahli organisasi lain untuk menggerakkan organisasi dan sebaliknya sekiranya ada di kalangan ahli yang tidak mempunyai nilai integriti dalam melaksanakan tugas maka ianya akan merosakkan reputasi organisasi secara keseluruhan ibarat nilai setitik dan rosaklah susu sebalangan justru itu tuan-tuan dan perempuan selaku kontraktor yang telah dipilih boleh difikir haruslah menunjukkan lineal integriti yang lebih tinggi dan dipikirkan haruslah menunjukkan menjalankan tugas atau perkhidmatan yang diberikan kepada mereka yang berbahagia dan tuan-tuan dan perempuan dengan termeterinya majlis menandatangani ikral integriti korporat ini pihak SPRM akan berkisah sama untuk memberikan khidmat nasihat prosedur kawalan dalaman dan membantu pelaksanaan program integriti secara berterusan bagi memastikan para kontraktor mempraktikkan elemen integriti serta accountability besar sekali harapan saya agar pelaksanaan program ikral ini berjaya mengubah cara kerja kita ke arah yang lebih baik jika sebelum ini masih ada ketirisan tantangan kerja yang tidak mikroposnya ianya harus diubah dengan serta merka peratuan dan perempuan selaku kontraktor dipikirkan kudu bersama-sama dengan dipikirkan memberi penyempatan dengan lebih telus dan efisien saya nak kontraktor di koron-puni lebih baik daripada kontraktor di lain-lain di Malaysia kalau dia macam saya sebutkan tuan-tuan ini mungkin adalah kontraktor dengan jabatan kerja awam dan pengkutan bandar jadi kerja-kerja ini adalah kerja-kerja jalan kerja-kerja membaiki infrastruktur kaki lima dan sebagainya longkang jadi kalau kita tak buat apa ini kerja yang baik yang world class jadi datuk bandar atau koron-poh koron-poh ni akan diperlekehkan sebab penduduk koron-poh ni bukan macam di ulu teringanur dia tak kisah macam di koron-poh ni datuk raja nampak sahaja bau jalan tu dia akan telefon saya apa pasal benda ni terjadi bau repair atau railing itu dipasang dah jadi bengkau jadi yang kena tala adalah yang benda koron-poh jadi yang ni kita tak nak kalau tuan-tuan pergi di negara Australia atau Europe dia memang kelas yang paling tinggi dan dia tak ada lagi perlu cek benda tu dah dia dah tahu sebab orang tu dah takut orang tu dah sedar diri dia kena buat kerb tu ataupun jalan tu 4 inci dia akan buat macam tu dia takkan buat kurang daripada tu sebab dia dah ada sampai ke peringkat tak payah pergi jauh lah pergi Singapura dia dah sampai peringkat kalau saya jadi kontraktor inilah yang perlu saya buat dan orang yang men-check tu pun akan senang kerja dia akan mudah jadi saya nak tanamkan jangan kita curi tulang atau jangan kita kurangkan spek tu tuan-tuan mungkin nak dapat projek ni ada pakai kabel ke dah kena bayar saya pun nak tapasi lah jadi dah kurang tu nilai tu atau tuan-tuan dapat sub daripada orang lain jadi itu kita semua di mana-mana kelompok tak ambil tahu tu yang pertamanya tuan-tuan dah nak dapat projek tu tapi tuan-tuan kena laksanakan jadi saya nak jabatan kita juga membuat kemarkahan kepada kontraktor ni kalau 90 kontraktor ni apa nilai kontraktor ni adakah dia A plus atau A atau B atau C supaya kontraktor ni masa akan datang kita ambil daripada kalangan yang markah dia mungkin 85 ke atas kalau 85 ke bawah ni tak bolehlah kita pakai dia memakna ada masalah di segi integriti dari situ atau masalah susah nak buat kerja tak cukup duit dan sebagainya jadi inilah antara kriteria yang saya minta kumpulkan jabatan teknikal sebelum kita bincang dalam tenderboard pada masa-masa akan datang jadi besar harapan saya agar jabatan integriti di BICEL yang telah diujukkan secara rasmi pada bulan Ogos tahun lepas ni dapat mekemaskan lagi sistem dan budaya kerja di BICEL yang lebih integriti supaya di BICEL akan dapat meningkatkan sistem tapi urus yang lebih cekap dan terus bagi memastikan kerimatan yang terbaik dapat diberikan kepada buatan-buat dan sebenarnya dalam tenderboard kita sentiasa saya dengan pengarah ukur bahan sentiasa mengkaji sama ada nilai harga ni kerja-kerja tuan-tuan ni tidak kita ambil terampau rendah atau terampau tinggi sebab terampau rendah tuan-tuan akan bagi spek yang rendah kalau terampau tinggi saya tak tahu apa pasal kita nak bagi terampau tinggi jadi ini semua sebenarnya kita ambil kira dalam pemilihan contractor dan saya berharap kita dapat improvekan lagi pada masa akan datang manakah harga yang wajar dengan spek yang kita bagi itu walaupun saya bukan orang daripada teknika tetapi para pegawai dalam tenderboard yang berdiri dapat memberi nasihat kepada saya bagaimana nak memilih contractor yang terbaik di kalangan contractor-kontraktor yang menyertai kerja ini namun begitu tuan-tuan yang telah dilantik pada hari ini dapat menunjukkan satu budaya kerja ataupun sistem kerja yang terbaik kepada Kuala Lumpur sebab kita Kuala Lumpur kita nak megah dengan apa yang perserana yang ada di Kuala Lumpur saya tak nak bila masuk sekarang ni kalau tuan-tuan masuk ke Kuala Lumpur dia lebih bersih daripada selama di seki sama ada di seki jalan di seki landscape dia sebab kita mempunyai contractor yang cukup dan tu sebab kita lantik tuan-tuan semua kita nak pastikan Kuala Lumpur ni bersih sebersih-bersihnya tu sebab saya pula mengarahkan pegawai saya kalau saya jumpa satu botel ataupun ketas atas jalan sebab saya tak nak Kuala Lumpur ni rumput pendek tapi dalam tu ada batu dan kayu kat jalan tu jadi saya nak kerja tu mesti bersih kemas dan indah itu yang saya expect daripada tuan-tuan dan dengan adanya integrity pack ni akan menjadi satu lagi daya rumput pada tuan-tuan untuk untuk memberi perkhidmatan yang terbaik lah kepada Dewan dari Kuala Lumpur supaya saya dapat bagi tahu pelancong-pelancong di luar negeri inilah Kuala Lumpur standard dia tinggi sama standard dengan Australia ataupun di luar negeri saya boleh megah saya tak nak dia pergi sebab kalau saya masuk di Kajang anak saya duduk di Kajang saya masuk saya cakap apa pasal sampah bersepah ni longkang dia pecah saya memang itulah keadaan dia sekarang ni mungkin pasal dia tak ambil alam flora dekat sini kita ambil alam flora dan dia punya standard tu memang kalau tak jaga kita akan potong bayaran-bayaran dia jadi saya berharap hari ni akan membawa kebaikan dengan meneratangi ikra integrity ni supaya kita dapat win-win situation di mana tuan-tuan dapat bayaran penuh dan kita dapat nilai mutu kerja yang kita sekian saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Puan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRF kerana bersama-sama dapat memberi kerjasama yang sangat tinggi dalam majlis pada petang ini dan terima kasih juga atas kerjasama yang diberikan oleh semua kontakter di BKR yang hadir pada petang ini bagi sama-sama menjayakan majlis menantangani ikran integriti komprat untuk makluman Dewan Dari Kuala Lumpur melalui Jabatan Integriti BKL telah mengadakan kali pertama majlis menantangani ikran integriti CIP bersama pihak Sulawajaya Tunjakan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur pada 28 April 2016 yang lalu yang melibatkan sebanyak 24 kontakter di bawah Jabatan Pansanan Projek dan Pertanggaran Bangunan jadi kita mengambil inisiatif pertamanya kita sendiri Dewan Dari Kuala Lumpur mengambil inisiatif menerima seorang pengarah eksperien di Dewan Dari Kuala Lumpur jadi Dewan Dari Kuala Lumpur sebenarnya ada seorang pengarah eksperien di Dewan Dari Kuala Lumpur dan ada Jabatan Integriti dan kedua tujuan Jabatan ini bukan saja untuk mencegah memberi kegoran tetapi dia juga akan membuat pelbagai program untuk menjadikan Pertamaran Dari Kuala Lumpur ini lebih berintegriti dan yang kedua kita pergi selangkah lagi kita mengadakan ikrat integriti korporat bersama dengan kontraktor yang Dewan Dari Kuala Lumpur ini rasanya tak tahu lah mungkin ada hampir seribu kontraktor rasanya kerana kita ada 26 jabatan dengan 10 ribu kaki tangan ini jadi saya rasa dan Dewan Dari Kuala Lumpur membelanjakan saya ingat kalau yang ada kaitan dengan kontraktor ini membayar kontraktor ini mungkin hampir 1 bilion setiap tahun yang kita belanjakan ini sama ada tender itu besar atau tender kecil dan segala macam projek dan pendengaran yang terdapat di Kuala Lumpur jadi kita telah adakan ikrat integriti korporat pada bulan April lalu dan ini merupakan kali kedua majlis benda tangan ini ikrat integriti korporat bersama SP RIM dan pelaksanaan sebagai inisiatif untuk mewujudkan satu persekitaran kerja yang lebih telus dan bebas dan rasuah jadi kita tak nak sebab yang yang akan membuat aduan adalah yang mereka-mereka tidak puas hati sama ada kontraktor tidak menjalankan tugas itu dengan betul rupanya nak turat jalan itu buat macam sepatutnya 4 inci buat 2 inci tak payah kita komplit orang akan komplit sebab kalau dia depan rumah dia lepas tamat itu terbongkar balik memang dia marah rupanya kan rumah kita lah dan tamat itu tiba 2-3 hari dah kopak berbanding kita jalankan kerja itu tak betul jadi orang akan mengadu jadi yang ini kita berharap dengan melalui pelantikan kontraktor kita ada kita nak sedar jadi apabila kita buat kerja itu kita nak buat kerja mengikut spesifikasi ataupun skop-skop kerja yang telah ditetapkan supaya apabila pihak Tuan mengadakan kerja-kerja melaksanakan projek peninggaran ini adalah mengikut perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan dan pakar-pakar yang melalui Kuluhi Lumpur juga mengesahkan kerja sebut sebelum bayaran-bayaran yang dibuat itu sejajar dengan kerja-kerja yang dilaksanakan jadi kalau pihak kontraktor tak mengikut skop kerja atau spek kerja yang telah dilaksanakan dan perkawai saya pula meluluskan tak mengikut spek itu kira-dua salah satu salah secara di dunia ini satu salah di akhirah itu kalau itu dua-dua nak saya jawab masalah dia lah bagi orang Islam lah jadi saya rasa pada sesi kedua ini juga kita berharap kontraktor melalui pembah kita juga mengadakan satu lagi usaha iaitu melalui pendaftaran secara online korporat integriti sistem Malaysia untuk tapisan ini satu usaha baru jika lulus tapisan kedua berkenan maka para kontraktor akan dibenarkan untuk menandatangani ikrat integriti korporat ini apa makna dia adalah apabila kita dah melantik tuan-tuan sebagai kontraktor kita akan hantar list ini kepada SPRM untuk melihat ada tak di kalangan kontraktor ini terlibat dengan list rasuah jadi kalau didapati ada terlibat kita akan halang dia daripada sign integrity itu satu dan seterusnya dia kena blacklist lah tak akan dapat menyertai mana-mana lagi projek-projek di Kuala Lumpur dan saya juga sedang menimbangkan iaitu di masa akan datang bagi kontraktor-kontraktor yang memasuki kerja di Kuala Lumpur dan apabila mereka mendapat kerja tersebut kita akan masukkan dalam perjanjian itu makna dalam perjanjian itu jika kontraktor ini didapati terlibat dengan kes rasuah di masa-masa lalu secara secara tidak langsung projek ini akan dibatalkan jadi akan masuk dalam perjanjian itu pada masa akan datang dan ini adalah antara penambahbaikan yang sedang di usahakan oleh Dua Lumpur supaya kita lebih telus jadi elemen pematuhan komplain ini amat penting untuk memastikan hanya kontraktor yang berintegriti saja yang dibenarkan untuk urusan dengan Dbkl di masa akan datang dan langkah tegasnya adalah sebagai bukti komitmen jawam dari Kuala Lumpur untuk memastikan tak diurus korra yang baik dan menjadikan asas bagi kerjaian dan perlaksanaan ke sebuah projek dan perkhidmatan yang disediakan oleh Dbkl sebohongan dengan itu pihak Dbkl amat berterimakasih dan mengalukan kerjasama dengan SPRM dalam menantara tangan integriti ini sebagian yang tuan-tuan dan perempuan maklum pasukan petugas asas Dbkl telah ditubuhkan yang meneriti secara khusus kelemahan sistem dan prosedur bagi memantapkan proses kerja Dbkl jadi sebenarnya Dbkl telah pun ada task force bersama di mana setiap jabatan Dbkl ini akan dipantau dan dilihat di segi proses kerja di segi cara kerja di segi ada tak yang tidak terus jadi kita akan menambahkan lagi cara kerja dan proses kerja ini supaya tidak ada berlaku ketirisan dalam kita menjalankan tugas umpamanya kalau kita nak memilih orang bagaimana nak masuk flat Dbkl Dbkl ataupun bagaimana kita nak mendapatkan sistem jajah jadi Dbkl macam-macam orang kata macam-macam ada setiap yang kita buat ada saja dia boleh dislewinkan sama ada lesen berjajah itu sama ada nak dapat rumah nak dapat projek jadi kita sentiasa kena menambahbaikkan lagi sistem kerja kita supaya lebih terus dimasakkan datang program ini akan diteruskan di lain-lain jabatan dan dibilikan memandangkan dia dapat memendung dan mencegah berlakunya gejala rasuah di persekitaran tempat kerja kerana integriti tidak terhad kepada satu perkara sahaja seperti yang disebutkan oleh Datuk Samsun tadi dan sebaliknya perlu dicerminkan dalam semua tindakan sama ada melalui penampilan sikap dan keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi dia tidak dapat lari daripada bergantung kepada integriti setiap daripada ahlinya malah seseorang tutup sebenarnya amat bergantung kepada integriti ahli organisasi lain untuk menggerakkan organisasi dan sebaliknya sekiranya ada di kalangan ahli yang tidak mempunyai nilai integriti dalam melaksanakan tugas maka ianya akan merosakkan reputasi organisasi secara keseluruhan ibarat nilai setitik dan rosaklah susu seberlang justru itu tuan-tuan dan perempuan selaku kontraktor yang telah dipilih boleh difikir haruslah menunjukkan linial integriti yang lebih tinggi dan dipikirkan haruslah menunjukkan menjalankan tugas atau perkhidmatan yang diberikan kepada mereka yang berbahagia dan tuan-tuan dan perempuan dengan termenterinya majlis menandatangani ikral integriti korporat ini pihak SPM akan berdiri sama untuk memberikan hikmat nasihat prosedur kawalan dalaman dan membantu pelaksanaan program integriti secara berterusan bagi memastikan para kontraktor mempraktikkan element integriti serta accountability besar sekali harapan saya agar pelaksanaan program integriti ini berjaya mengubah cara kerja kita ke arah yang lebih baik jika sebelum ini masih ada ketirisan dan kerja yang tidak mikrofon dia ianya harus diubah dengan serta merka peratuan dan perempuan selaku kontraktor dipikirkan kudu bersama-sama dengan dipikirkan memberi penyelamatan dengan lebih telus dan efisien saya nak kontraktor di koron-puni lebih baik daripada kontraktor di lain-lain di Malaysia kalau dia macam saya sebutkan tuan-tuan ini mungkin adalah kontraktor dengan jabatan kerja awam dan pengkutan bandar jadi kerja-kerja ini adalah kerja-kerja jalan kerja-kerja membaiki infrastruktur kaki lima dan sebagainya longkang jadi kalau kita tak buat apa ini kerja yang baik yang world class jadi datuk bandar atau koron-poh koron-poh ni akan diperlekehkan sebab penduduk koron-poh ni bukan macam di ulu teringanur dia tak kisah macam di koron-poh ni datuk raja nampak sahaja bau jalan tu dia akan telefon saya apa pasal benda ni terjadi bau repair atau railing untuk dipasang dah jadi bengkau jadi yang kena tala adalah yang benda koron-poh jadi yang ni kita tak nak kalau tuan-tuan pergi di negara Australia atau Europe dia memang kelas yang paling tinggi dan dia tak ada lagi perlu cek benda tu dah dia dah tahu sebab orang tu dah takut orang tu dah sedar diri dia kena buat kerb tu ataupun jalan tu 4 inci dia akan buat macam tu dia takkan buat kurang daripada tu sebab dia dah ada sampai ke peringkat sampai pergi jauh lah pergi Singapura dia dah sampai peringkat kalau saya jadi kontraktor inilah yang perlu saya buat dan orang yang men-check tu pun akan senang kerja dia akan mudah jadi saya nak tanamkan jangan kita curi tulang atau jangan kita kurangkan spek tu tuan-tuan mungkin nak dapat projek ni ada pakai cable ke dah kena bayar saya pun tak tak pasti lah jadi dah kurang tu nilai tu atau tuan-tuan dapat sub daripada orang lain jadi itu kita semua dia orang lain kelompok tak ambil yang pertamanya tuan-tuan dah nak dapat projek tu tapi tuan-tuan kena laksanakan jadi saya nak jabatan kita juga membuat kemarkahan kepada kontraktor ni kalau 90 kontraktor ni apa nilai kontraktor ni adakah dia A plus atau A atau B atau C supaya kontraktor ni masa akan datang kita ambil daripada kalangan yang markah dia mungkin 85 ke atas kalau 85 ke bawah ni tak boleh lah kita pakai dia memakna ada masalah di segi integriti dari situ atau masalah susah nak buat kerja tak cukup duit dan sebagainya jadi inilah antara kriteria yang saya minta kumpulkan jabatan teknikal sebelum kita bincang dalam tenderboard pada masa-masa akan datang jadi besar harapan saya agar jabatan integriti DBKL yang telah diujudkan secara rasmi pada bulan Ogos tahun lepas ini dapat mengemaskan lagi sistem dan budaya kerja DBKL yang lebih integriti supaya DBKL akan dapat meningkatkan sistem tapi urus yang lebih cekap dan terus bagi memastikan kerimatan yang terbaik dapat diberikan kepada buatan-buat dan sebenarnya dalam tenderboard kita sentiasa saya dengan pengarah ukur bahan sentiasa mengkaji sama ada nilai harga ni kerja-kerja tuan-tuan ni tidak kita ambil terampau rendah atau terampau tinggi sebab terampau rendah tuan-tuan akan bagi spek yang rendah kalau terampau tinggi saya tak tahu apa pasal kita nak bagi terampau tinggi jadi ini semua sebenarnya kita ambil kira dalam pemilihan contractor dan saya berharap kita dapat improvekan lagi pada masa akan datang manakah harga yang wajar dengan spek yang kita bagi itu walaupun saya bukan orang daripada teknika tetapi para pegawai dalam tenderboard yang berdiri dapat memberi nasihat kepada saya bagaimana nak memilih contractor yang terbaik di kalangan contractor-kontraktor yang menyertai kerja ini namun begitu tuan-tuan yang telah dilantik pada hari ini dapat menunjukkan satu budaya kerja ataupun sistem kerja yang terbaik kepada Kuala Lumpur sebab kita Kuala Lumpur kita nak megah dengan apa yang perserana yang ada di Kuala Lumpur saya tak nak bila masuk sekarang ni kalau tuan-tuan masuk Kuala Lumpur dia lebih bersih daripada selama di sisi sama ada di sisi jalan di sisi landscape dia sebab kita mempunyai contractor yang cukup dan tu sebab kita lantik tuan-tuan semua kita nak pastikan Kuala Lumpur ni bersih sebersih-bersihnya tu sebab saya pula mengarahkan pegawai saya kalau saya jumpa jumpa satu botol ataupun kertas atas jalan sebab saya tak nak Kuala Lumpur ni rumput pendek tapi dalam tu ada batu dan kayu kat jalan tu jadi saya nak kerja tu mesti bersih kemas dan indah itu yang saya expect daripada tuan-tuan dan dengan adanya integrity pack ni akan menjadi satu lagi daya rumput kepada tuan-tuan untuk untuk memberi perkhidmatan yang terbaik lah kepada Dewan-Dewan dari Kuala Lumpur supaya saya dapat bagi tahu pelancong-pelancong di luar negeri inilah Kuala Lumpur standard dia tinggi sama standard dengan Australia ataupun di luar negeri saya boleh megah saya tak nak dia pergi sebab kalau saya masuk di Kajang anak saya duduk kat Kajang saya masuk saya cakap apa pasal sampah bersepah ni longkang dia pecah saya memang itulah keadaan dia sekarang ni mungkin pasal dia tak ambil alam flora dekat sini kita ambil alam flora dan dia punya standard tu memang kalau tak jaga kita akan potong bayaran-bayaran dia jadi saya berharap hari ni akan membawa kebaikan dengan menandatangi ikra integriti ni supaya kita dapat win-win situation di mana tuan-tuan dapat bayaran penuh dan kita dapat nilai mutu kerja yang kita nak naik sekian kita sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Dua Barakat Terima kasih yang berkata Terseri atau ucapan yang telah disampaikan selama tadi yang berkata Terseri dan hadirin yang diwabati termasuk tetapi tidak terhad kepada Atta Suruhanjaya Pensegahan Pensegahan Rasuah Malaysia atau Kanung Keseksaan Dua Tidak akan menjalankan apa-apa Amalan Perkhidmatan atau Aktiviti-aktiviti Amalan Amalan yang memerlukan atau menggalakkan yang memerlukan profil atau ejen atau subcontractor untuk melakukan sebarang bentuk untuk melakukan sebarang bentuk kesalahan rasuah dan pelanggaran kesalahan rasuah dan pelanggaran syarat-syarat kontrak Tiga Akan bersama-sama dengan DBKL Terima kasih dan dipersilakan untuk mengecepat duduk asal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih